Tapi ada peraturan gak sih mas Anang kayak Ada peraturan batasan maksudnya satu tim cuma boleh max 2 atau 1 doang gitu Oh ada Oh berapa sih Berarti 2 ya 2 gitu ya Oke ayamnya sakit banget bang Ben Wow Ngebantai Ryzen di TDM Masa sih Komposisinya maksimum Iya lah kalo lebih dari 50% Indoprednya nanti gak berasa pak Iya kita jadi kayak dukung negara lain Iya Jadi sama aja kayak waktu itu RRQ Thailand ya Betul Mau dukung RRQ RRQ Indo tapi personilnya Thailand gitu Iya gak sih Tapi sebenernya tuh balik lagi ke orangnya sih Maksudnya kalo Ya RRQ kan basicnya Indonesia tetep Masih ada unsurnya gitu lah maksudnya Ya untungnya ada regulasi kayak gitu Iya sih 50% Menurut gue Kalo gak tau ya ini kan objektif Objektif Menurut gue kalo mau menarik orang luar Satu Maksimal satu Ya setuju gue setuju satu sih Karena mungkin itu bakal jadi pembicaraan elite global lagi sih bang Ben Maksud gue ini kan baru pertama kali terjadi Iya sih Jadi mungkin nanti kan biasanya tuh PUBG secara headquarter tuh tiap Awal tahun ataupun akhir tahun tuh Rapat gede-gedean tuh seluruh region tuh Jadi kayak ngubah kan ada masalah apa Ada masalah Elite global Sama gue tadi juga di telpon elite global kaget gue tanya ada apa Pencet Iya Pencet rata elite global bisa error Bisa human error ya Cobalnya ternyata tukang baso gak tuh Udah gue testan gue kira gue salah ngomong Anjir gue kira gue salah ngomong di screen tadi kan Ada apa Kepencet oh yaudah Waduh Udah merah di kepala gitu kan Jalan-jalan Terbet Kenapa orang Ini perspektif aja ya Mas itu kenapa Mas itu 1 Biar lebih Iya sih Gak apa-apa juga kok dari luar Dari luar Itu pun gak apa-apa Itu kan Jadi komposisi transfer tuh jadi lebih keras gitu Kayak Ekspansinya juga Kayak Liga Primer lah Kayak Liga Primer Inggris gitu Tapi kan di Liga Primer juga Ada maksimal Batasan ya Iya Dilihat itu dari komposisi main stogo sih Lebih dari berapa puluh persennya gitu Hmm Jadi kita sebagai Sebagai fansnya Misalnya juga Tetep Ngedukongnya juga Masih enak gitu Soalnya kayak misalnya kita RRQ jaman Athena kan kayak Duh pengen dukung RRQ nih Tapi Pemainnya Thailand gitu loh Gimana ya Kayak gimana gitu ya Iya Ntar angkat piala yang dibawa bendera Thailand Bawa 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 Oh iya Gak boleh Bendera negara gak boleh Udah gak boleh lagi Oh Udah gak boleh Cuman bendera organisasi masih boleh Itu pun curi-curi sih kalau bendera organisasi Maksudnya Kadang tergantung IW nya juga lah Para boy kebantai bang sama Mika Masa sih Tapi kalau menurut kalian nih Terlepas ini hasilnya apa Final PMGC point Kalau BTR pergi tuh Masih Indopred atau enggak Karena ada Uhek disitu Masih Masih kan 3-1 Masih ya Iya 3-1 Ya masih lah ya Anbighetron Iya menurut gue tapi banget Iya Bukan masalah bighetronnya blo Bukan masalah bighetron Ihh Ihh Lo gue tampol juga Angkat dulu bang ke Lo gue Indopred tetep Bro Tapi Wala udah lebih dari satu Eh itu sulit Kalau udah apa Wala udah apa Wala udah lebih dari satu Lebih dari satu ya Karena ada Jang juga nih bang Pen Oh enggak enggak Oh Jang beda dong Beda posisi dong Kalau coach gak terlalu gimana sih gue bilang Beda posisi dong Enggak 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 beda-beda Menurut gue Harusnya sih ngasih Uhek juga lagi setengah Indo bener Karena kan dia orang Aceh ya Aceh Kalau gak salah ya Nah Masih oke lah Gak Sebenernya bukan masalah Bukan masalah itu juga sih Internasionalnya sih Satu aja gitu Sake Bukan Kalian ngerti gak sih kita Gimana ya Tapi Internasional player itu Menurut gue Amma Benny Cuman satu Yuhai meng full Malaysia pun Gak masalah Jadi kalian tiba-tiba 50% gitu Oke itu Itu Btr Gimana kalau Katusnya Seteran Dota 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 gimana Ya makanya Kita gak bisa bela banget Timnya gitu loh Kayak besok nih Forsaken main juga kan Nah itu Sama ini Mengwakilkan Ya representatifnya Kalau Forsaken kan Dia gak representatif Indonesia Dia Dia player Indo Tapi dia representatif dari Singapur Malay Singapur Malay Gitu Jadi kalau kayak gue tadi Di Btr Mau misalkan 3 pemain 4 pemain Orang Malaysia Orang luar Tapi kalau dia memang wakil Indonesia Ya dari PMP Lindo PMP Lindo Ya menurut gue Indo Preds tetep gitu loh Beda perspektif sih ini Gak tau sih Kalau gue Kalau gue sih kayak Tapi itu ya bener Gue bilang balik ke orang yang masing-masing sih Tapi kalau gue pribadi sih Nganggep Kalau selagi masih ada Alasan Ngebawa Indopred gitu Beneran ya Marah boy Keterunan Adam Hawa Sama aja kalau kayak gitu Gue jawab nih Bener sih Mas Anang Tapi intinya kalau Ya gak ngerti ya Ngomongin Ya gitu lah Bener yang lebih tau Yang juara diri Tapi menurut gue gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah juga sih Gak ada yang salah Gak ada yang salah Cuman kalau dari Dari sudut pandang gue sih kayak Gimana ya Namanya udah dukung tim Indo Hmm Masa Yang bertanding bukan anak Indo Oke Iya Iya gak sih Gitu aja sih Iya Kayak aneh aja gitu Menurut gue Gak ada yang salah Ini gak ada yang salah Lu gak usah melawan Lu ngomong aja Lu ngomong melawan Cuma melawan doang Bodoh amal Opini sendiri Ini terserah kalian yang kalian nonton Kalian Dan ini Disclaimer sekali lagi Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah ya Tuh Ini perspektif masing-masing temen-temen Coba boleh Coba boleh Itu orang Aceh ya tau Menurut gue kayak gini Karena kan misalkan Kita juga kan mesti Open minded gitu Maksudnya ya Kalau misalkan Pemain luar lebih bagus Terus ada tim yang bisa berhasil Menarik pemain luar masuk Dibawa ke timnya Untuk Indonesia Menurut gue juga kita harus Cheer Apa kayak Support Sharing Bukan Apa Apa bahasanya Semangat gitu Maksudnya dukung juga gitu Kalau ada tim yang bisa kayak gini Gak bisa dipaksain sih Menurut gue Bukan dukung Maksudnya kayak gini Teo Kan Tetap support gitu Tetap support gitu loh Maksudnya Ya Dia bisa sanggup Tarik Itu kan satu achievement loh Kita bisa tarik orang-orang Kalau datang ke Indonesia Untuk aja Di bawah nama Indonesia Liga kita juga Semakin paling Bisa dibilang jadi Kaya paling keras gitu Orang-orang pengen pas kesini Yang bagus-bagus Sisi positifnya iya Gak ada mimin kita obronnya Lebih berasa kan Gak gitu kan Gak gitu kan Gak gitu kan Gak mesum doang gitu ya Lo tau gak beda Ini kita ngomongin konteks Beda ya Kita pakai logika ya Kalo Liga Primer Misalnya kayak EMU atau Liverpool Misalnya pemainnya pemain luar Gapapa Karena mereka cuma satu Timnya di Liga Inggris Pubg Mobile Itu memberikan kesempatan Bagi tim Untuk ekspansi Kayak RRQ Yes Bener 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 RRQ punya RRQ Thailand Ya orang-orang Thailand yang diisi RRQ Indo Ya RRQ Indo Mereka ketemu di Nah Itu loh Maksud gue itu loh Itu loh Kecuali 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 RRQ cuma boleh punya satu tim PUBG Mobile Yes Menurut gue itu Baru Itu bener bener itu Iya maksudnya itu Karena itulah gue bilang Indoprat disini Karena Kecuali Ada regulasi yang tadi Gak boleh punya dua tim Dari dua negara misalnya Masalahnya kan open nih Gue mau buka GD di Filipin Ada GD Filipin Dorong orang Filipin lah yang gue ambil Maksud gue itu loh Konteksnya Kalau lo tadi Kalau lo tadi ngomong konteksnya Yang tadi Yang pemain luar Masuk kesini Ya menurut gue Buat apa bisa ekspansi kesana Kecuali gak boleh ekspansi Itu clear Nanti gak lo bro Yang jawab gini bang Yang jawab gini Yang jawab gini nih Yang ini juga Ada ekspansi bang Dindo Madero United Ah Tai Tai Lu gak kira lu Michael Gue ditaiin emang bang Lu lagi serius Lu parah sih orang serius gue Serius gini Lu gak kira lu lu Gue diomelin lu Liat lu Parah Lu blok Orang serius Kalau blok tengah Tapi gitu Kalau Matthew gimana tuh Itu tadi Iya gak udah itu jawabannya co Bener Bener itu udah Itu jawabannya udah Boleh Boleh Tapi tetep masih Indopret ya Eh maksudnya itu banyak lagi perspektif Yang ini tadi Maksud gue kayak Gede Gede Geter ke Ya Maksudnya gimana Pemain Indo yang keluar Pemain Indo yang di tim luar Yang kayak Di Dota kan yang Tiwan Terus yang ini juga Apa PCT ini Yang di Patrex nih Menurut kalian masih Ada nuansa Indopretnya gak Kalau dari gue pribadi Masih Masih Kalau gue iya masih Karena kan dia bawa Iya bawa nama negara kita Kesana gitu Iya Kayak Pilemon Pilemon di TIA itu Amal ya Seper Amal ya sepor Iya itu Kayak bentet Kayak gitu kan Kayak bentet Tapi levelnya beda bang Levelnya beda gitu Levelnya betul Kita ada kebanggaan nih Orang Indo main di TIA Yes Kebanggaannya gitu Keren tuh Dia tuh Mainnya Dota di TIA gitu Beda Tapi yang satu kesatuan Yang bener-bener kesono Yang bener-bener kesono Yang bener-bener kesono Tingkat supportnya juga lebih gitu ya Betul Pasti kitanya jadi lebih Wah ayo Gitu Lebih bergairah aja sih Gitu pendi yang tadi ya Bukan bang pendi Gitu pendi Gitu pendi Indopret kan intinya kan Kita bangga sama Indonya gitu kan Dia Representatifnya Gila Anak bangsa gitu wakilin Ini kan Keluar Tapi gak fair dong Kalo kayak gitu HP lah Gimana bro Gimana bro Ya gak fair dong Kalo kita nganggep Wakil kita disana Kita boleh bilang Indopret Terus orang kesini Walaupun wakil kita Kita gak boleh Indopret kan Gak fair dong Aneh Gak boleh Indopret Gak boleh Indopret Gue paham Masuk tablo tuh Maksudnya Gini Filemon sama Sheper Main di Tim Luar nih Kita bilang Kita juga punya hak kesini Oke Ya sabar Tapi mulai bang pen Tapi mulai Nanti kita lanjut ya Yaudah yang itu gak bisa